Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kuenajwa gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk memeriahkan dirkahayu Republik Indonesia di videoku kali ini aku akan membuat donat kukus yang super mudah tanpa mixer dan tanpa telur diaduk-aduk langsung jadi dengan tema kemerdekaan penasaran kan bagaimana cara membuatnya gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya, tonton sampai habis pertama-tama disini aku sudah siapkan wadah kemudian masukkan air suhu ruang sekitar 150-160 gram untuk airnya ini sesuaikan ya teman-teman dengan kelembapan tepung masing-masing lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir dan 3 gram ragi instan aduk sampai semua bahan ini larut dan tercampur rata kemudian diamkan sebentar sekitar 5 menit ini untuk memastikan keaktifan ragi namun jika ragi ini masih baru proses ini bisa di skip ya teman-teman kemudian masukkan 250 gram tepung teriku protein sedang dan 20 gram susu bubuk aduk dengan sepatula sampai tercampur rata setelah itu tambahkan 30 gram margarin yang sudah aku cairkan untuk margarinnya ini teman-teman juga bisa menambahkannya tanpa harus dicarikan terlebih dahulu dan juga tambahkan 3 gram garam aduk dengan sepatula sampai adonan ini tercampur rata dan kalis cara mengaduknya seperti ini ya teman-teman teman-teman juga bisa menguleni sebentar dengan tangan yang sudah bersih sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe like, komen, dan share aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya setelah seperti ini kemudian diamkan adonan sekitar 30 menit setelah 30 menit kempiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja olesi papan kerja dengan sedikit minyak terlebih dahulu lalu taruh adonan kemudian uleni sebentar dan bentuk bulat setelah itu olesi atasnya dengan sedikit minyak supaya adonannya ini tidak kering dan timbang adonan dengan berat masing-masing 30 gram satu resep ini menghasilkan sekitar 15 bulatan dengan berat 30 gram setelah semua selesai ditimbang kemudian ambil satu adonan lalu lipat ke dalam seperti ini ya teman-teman dan rounding sampai permukaannya halus dan jadinya seperti ini teman-teman lalu taruh di wadah tahan panas dengan ukuran 500 ml jadi satu wadah ini isinya 6 bulatan ya teman-teman lakukan proses ini sampai selesai setelah selesai di rounding proofing adonan ini sampai mengembang 2 kali lipat untuk waktunya disesuaikan ya teman-teman sekitar 40 sampai 60 menit setelah dirasa cukup dan adonan ini sudah siap untuk dikukus sebelumnya panaskan kukusan terlebih dahulu ya teman-teman lalu kukus dengan api sedang selama 20 menit setelah matang angkat dan sisihkan sebaiknya teman-teman menggunakan kain atau penjepit untuk mengangkatnya ya teman-teman karena ini sangat panas dan inilah teman-teman hasil donat kukusnya jadinya itu 2 box setengah setelah itu adonan ini bisa disimpan untuk dibuat frozen atau langsung diberi topping dan kali ini aku beri topping dengan tema kemerdekaan untuk toppingnya disini aku menggunakan glass homemade ya teman-teman karena stok glass di rumah sudah habis jadi aku membuatnya dari 3 sendok makan gula halus dan 1 sendok makan susu bubuk ditambah dengan 2 sampai 3 sendok makan air panas campur semua jadi satu kemudian bisa diberi pewarna semprotkan glass yang tanpa pewarna ya teman-teman di atas donat kukusnya kemudian aku taburi dengan gula halus sehingga nantinya akan berwarna putih kemudian semprotkan juga glass warna merah di atas donat kukusnya lakukan sampai selesai dan tara donat kukus tema kemerdekaan siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim donatnya ini empuk padat dan enak selain rasanya yang enak pembuatannya juga mudah dan cepat teman-teman harus mencoba untuk topping glassnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing kemarin anak-anak lebih suka yang pakai glass coklat nah sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati